Hai semuanya balik lagi di channel ku jangan lupa untuk subscribe dan like dulu tonton sampai habis videonya dan jangan skip ya untuk menu hari ini aku mau masak sup ayam ini buat makan siang ya kalau kalian lihat video aku sebelumnya itu kan ada weekly new plan untuk minggu ini nah itu itu untuk hari Minggunya aku cuman nulis satu menu dan itu aku tuker sama hari Sabtu gitu Nah untuk yang makan malam karena aku belum ada ide mau masak apa nanti deh gampang aku cari idenya dadakan ya kemudian ini aku potong-potong bahan-bahannya dulu aku tuh biasanya aku cuci bersih dulu baru aku potong potong-potong kayak gini karena kalau kata saudaraku sepupu dari suami itu tuh sayuran itu bagusnya emang dicuci dulu sebelum dipotong-potong nah ini aku pakai sayurnya tuh jam manis wortel kubis daun doang daun seledri dan juga tomat kalian boleh sih tambahin sosis atau yang lainnya atau kentang atau brokoli gitu ya kemudian ini aku mau tumis bumbu dulu aku pakai baceman bawang putih kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya bisa lihat di video aku yang sebelum-sebelumnya ya dicari aja bumbu dasar stok bumbu dasar di rumah aku tumis dulu baceman bawang putihnya terus aku tambah air habis itu aku masukin dada ayam yang udah aku rebus sebentar sebelumnya terus aku masukin wortelnya dulu aku masukin wortelnya dulu diaduk-aduk sebentar terus aku masukin jagungnya aku pakai jagung manis yang dipipil diaduk lagi terus aku juga tambahin bumbunya kayak lada merica ya aku tambahin merica garam sama gula secukupnya aja kalau kalian merasa nggak mau pakai gula juga boleh aku pakai ini cuman sedikit ya kaldu ayam gula garam merica itu udah enak banget sih kalau untuk sop kayak gini tambah baceman bawang putih habis itu masukin kubisnya jadi kubisnya nanti nggak yang layu banget gitu loh aku tuh kebiasaan kalau masak biasanya tuh paling sering sebelum makan itu aku baru masak jadi kayak dadakan gitu kenapa karena suamiku lebih suka gitu sih dan aku juga udah kebiasaan misalkan makan siang masak apa terus nanti malamnya beda lagi aku masak apa kayak gitu jadi sehari tuh bisa beberapa kali masak ini aku mau bikin pergedal kentang karena sopnya udah jadi ya tadi ya kupas kentangnya dipotong-potong dadu abis itu ini mau aku goreng aku pakai dua buah kentang kecil sini karena cuman buat sekali makan siang aja nanti mau tambah telur dadar juga terus kalau udah digoreng dihancurin kentangnya tambahin tepung maizena sedikit terus tambah bumbu dasar putih yang biasa tambah merica sama garam udah deh diaduk-aduk kalau kalian mau boleh habis itu tambahin telur tapi aku enggak pakai telur nanti telurnya buat baluran aja kalau aku diaduk-aduk habis itu dibentuk bulet-bulet agak pipi gitu sampai adonannya habis pastikan tangannya bersih ya cuci tangan dulu ini tuh cuman jadi 7 buah pergedal kalau untuk dada ayamnya tadi itu nanti yang makan biasanya anakku karena suamiku nggak suka ayam-ayam yang berkuah dimasak berkuah kayak gitu menurut dia tuh nggak tahu deh dia nggak suka aja dia lebih suka ayam kalau misal ayam goreng ya digoreng kering sampai renyah kayak gitu ini aku pakai satu butir telur terus dikasih garam sedikit aja terus dikocok lepas untuk baluran pergedalnya ini aku siapin buat bikin sambal bawang aku pakai baceman bawang putih cabai rawit sama cabai keriting tambah sedikit garam sudah ini aku goreng pergedalnya dulu sampai habis habis itu aku ulek-ulek sambalnya tuh aku tambah garam sedikit nanti mau disiram pakai minyak panas udah selesai enak banget ini goreng pergedalnya jangan lupa dibalik ya tuh sampai kecoklatan sambalnya sudah jadi sudah aku kasih sedikit minyak panas ini dia menu untuk makan siang di hari minggu telur dadar pada pergedal kentang sambal bawang dan juga ada sup ayam terimakasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya and i'll see you guys on my next video semoga suka sama videonya semoga bermanfaat bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax